Ya pemirsa Kapolda Jambi Irjen Polrus Dihartono memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun Korps Brimopolri ke-78 pada Kamis pagi lalu. Kapolda Jambi hadiri undangan upacara hari ulang tahun ke-78 Korps Brimopolri yang dilakukan pada Kamis pagi 16 November 2023 di Mako Batalion Aploporsat Brimop. Kapolda Jambi Irjen Polrus Dihartono memimpin langsung upacara peringatan hari ulang tahun Korps Brimopolri ke-78. Meskipun dalam kondisi hujan deras, acara tetap berlangsung dengan lancar dan hikmat. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-78 Korps Brimopolri ini dilakukan kegiatan upacara dan juga beberapa pertunjukan dari Brimop dan binaan Brimop seperti pocil atau polisi cilik yang melakukan atraksi baris berbaris dan juga tarian tradisional. Kondisi hujan deras ke-78 ke depan ini menjadi semangat bagi seluruh personil Korps Brimop untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Menjaga negara aman untuk menuju Indonesia lagi. Berkat Alhamdulillah, tanda-tanda alam biasa ulang tahun ke-78 diiringi dengan hujan, tapi walaupun demikian tetap semangat, tetap bersamaan. Alhamdulillah, tanda-tanda alam baik untuk Brimop yang ke-78. Alhamdulillah, inilah salah satu hal yang terus kita jaga di Korbrimop, jiwa korsa. Semangat, kebersamaan, bahwa kedepannya dengan kebersamaan itu jiwa korsa yang baik, Brimop siap untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kapolta Jambi, Irjen Paul Rusdi Hartono juga menyampaikan bahwa dengan peringatan hari ulang tahun ke-78 ini, menjadi semangat bagi seluruh personil Korps Brimop untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menjaga negara, agar aman dan menjadi negara maju. Torik Cek TV melaporkan